ya kita tes saya akan colokkan saya sudah colokkan lalu kita tekan saja kecepatannya nomor 1 Hai Halo Sobat Alpha teknik saya Rafael bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman pada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika dan di video kali ini kita akan memperbaiki kipas angin yang keluhannya kata pemiliknya lemah berputar atau kadang berputar kadang tidak dan pemiliknya sudah membawakan kipas anginnya hanya di bagian mesinnya saja jadi untuk sangkarnya sudah dilepas oleh pemiliknya Oke kita tes dulu rekan-rekan saya colokkan dulu lalu kita tekan tombol nomor 1 ya ternyata hanya berdengung saja seperti ini lalu apabila kita bantu dengan tangan berat juga nomor 2 sama saja berdengung saja nomor 3 juga berdengung saja tapi apabila kita matikan kita putar dengan tangan ini ringan ya rekan-rekan lalu rekan-rekan bisa cek dulu apakah asnya ini goyang ke kiri dan ke kanan dan ke atas dan ke bawah apakah goyang nah ini goyang ke kiri dan ke kanan ke atas bawah juga goyang kalau goyang kedepan ke belakang itu enggak masalah karena itu adalah spelengnya nah oke kita akan perbaiki saja rekan-rekan kita cabut lagi biar nggak kesetrum karena video sebelumnya saya kesetrum nah ini kita tarik dulu lalu kita lepas bagian depannya oke sudah terlepas ini mereknya Miyako tetapi bisa diterapkan untuk semua mereknya rekan-rekan nah karena kita sudah cek dia gerak ke kiri dan ke kanan ini rekan-rekan ya ke kiri dan ke kanan gerak ke atas ke bawah gerak ini kemungkinan bosingnya rekan-rekan jadi apabila kita putar dengan tangan sebetulnya ini lancar ya asnya enggak berat dan rekan-rekan juga mungkin di video-video saya yang lalu rekan-rekan banyak yang mengeluhkan sudah ganti kapasitor ini tetapi masih lama saja berputar nah rekan-rekan cek ini ya nah ini bosingnya berarti longgar ini rekan-rekan akibat dari longgar adalah untuk asnya ini akan tertarik ke salah satu sisi dan menempel dengan statornya ini untuk rotornya jadi dia tidak akan berputar berat dan akibatnya spoolnya ini panas nah kalau panas biasanya nanti thermofuse di dalam putus sehingga mati total ini pemiliknya cepat mengetahui nah kita akan ganti bosingnya caranya kita lepas dulu sini gearboxnya terlepas seperti ini baru kita bongkar dinamonya dengan melepas empat bautnya nah ini rekan-rekan yang sering terjadi rekan-rekan kadang untuk melepasnya terlalu ceroboh sehingga mengakibatkan spool putus atau terluka nah kalau sudah putus atau terluka maka rekan-rekan harus mengganti dinamonya ya jadi harus hati-hati membukanya membongkarnya ini saya buka pelan-pelan seperti ini lalu ini juga saya buka ini pelan-pelan nah ternyata ini sudah ini rekan-rekan kalau nggak hati-hati nah bisa putus ini ternyata ini sudah hancur ya kabel tisnya yang untuk mengikat spool nah nanti kita ikat ulang ini saya kembalikan sini dulu nah ini rekan-rekan harus hati-hati agar nggak putus ini spoolnya du-duh-duh-duh-duh-duh-duh nah ini kabel tisnya atau pengikatnya ini hancur ya rekan-dekan jadi ini bisa lepas seperti ini untung belum putus ini kalau spool- spoolnya ini putus ya repot rekan-rekan ini tipis sekali ya kabel-kabelnya ini kita ikat ulang dulu saja saya belum mengurusi tadi bosingnya kita ikat pulang pakai kabel tis ini ini nah mumpung kita bongkar saya kasih tau rekan-rekan bahwa thermofuse itu bentuknya seperti ini ini, nah ini rekan-rekan, ada kotak hitam disini kecil ini fungsinya pendeteksi panas dari spool ini, apabila panasnya berlebih, di atas 130 derajat, maka dia akan putus, menyebabkan nanti mati total rekan-rekan bisa mengganti thermofuse ini, jika mati total, dan tapi tidak semua kipas angin mempunyai thermofuse, terutama kipas angin murah, biasanya tidak dilengkapi thermofuse nah oke rekan-rekan, kita sudah ikat nah kita tidak urusan dengan ini sebetulnya kita berurusannya dengan bosing yang ada disini, nah ini kita lepas dulu pannya oke pannya sudah dilepas, nah kita bisa melepas ini nah asnya ini nah rekan-rekan lihat disini asnya, apakah asnya ini sudah berkurang atau aus biasanya kalau aus dia terlihat tetapi ini belum aus nah biasanya kalau aus dikitar raba ini terasa ya rekan-rekan tapi ini belum aus, nah yang biasanya tetap jadi aus itu disini nah coba kita masukkan lagi lalu kita goyang-goyang nah ini longgar ya kita akan ganti bosingnya rekan-rekan untuk cara menggantinya sangat mudah sekali disini sudah ada pengaitnya ini rekan-rekan congkel ini hanya dijepitkan rekan-rekan nah oke rekan-rekan biasanya ada yang 4 jepitan ada juga yang 3 jepitan nah rekan-rekan bisa kalau yang 4 jepitan melepas 3 saja sudah bisa ya nah ini kita lepas bagian atasnya ya ini cangkang luarnya kita lepas lalu disini ada holdernya ini bintangnya untuk menahan bosing supaya tetap berada di posisi tengahnya yang menahan ini nah cara masangnya seperti ini ya jadi melengkungnya ke bagian atas atau ke bagian dalam seperti ini lalu bosingnya nah lalu disini biasanya ada semacam sponnya nah sponnya ini bisa rekan-rekan tetesi dengan ini minyak mesin jahit ya supaya lembab nah bagian sponnya kalau enggak sponnya dibuang pun gak masalah nah lalu rekan-rekan ini bosingnya kita tes dulu kita cek disini ya nah ini sudah longgar sekali ya di tes di belakang juga sangat longgar dilihat saja bentuknya sudah tidak simetris ya lonjong bulatannya nah rekan-rekan bisa ganti rekan-rekan bisa beli di toko spare part atau di toko alpha technique bisa online nah ini bosingnya nah saya biasanya ngambilnya dari apa kipas-kipas angin yang spoolnya terbakar kita ganti spool nah itu biasanya kan bosingnya masih bagus kadang kita ambil juga nah tapi ini baru kita ganti depan belakang aja rekan-rekan ya dua-duanya kita ganti nah ini saya siapkan dua bosing ini bosing yang baru nah terus kita pasang rekan-rekan kita masukkan sini bosingnya setelah masuk bosingnya kita taruh tengah dulu ini apa namanya busanya tadi spawnnya lalu mataharinya ini ya holdernya taruh sini ini yang jelek ya lalu ini cangkang luarnya kita masukkan nah setelah itu rekan-rekan kita tahan dengan tangan seperti ini dan kita kunci lagi ini kancingnya rekan-rekan nah ini kita jepitkan lagi bisa kita dorong dari lubang bagian belakang nah jadi ini kan kaitnya nah kita masukin lubang dari sini langsung ditekan pakai obeng seperti ini dicongkel begini nah ini nanti sudah rapat begini masukkan lagi sini terus dicongkel ke sini set nah lihat ini 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 juga set nah jika sudah baru bagian atasnya kita tekan oke sudah ini ini kok meleot ini nah udah jika sudah kita tengahkan dulu nah rekan-rekan tes dulu masukkan dulu asnya nah biasanya akan sulit rekan-rekan karena asnya itu kotor di bagian depan nah ini rekan-rekan bersihkan kalau perlu diamplas ya bagian depannya supaya nanti ini lancar masuknya atau diberi minyak mesin jahit di sini nah kalau sudah masukkan nah ini agak serat nah tapi udah gak goyang rekan-rekan nah sip nah lepas lagi oke lalu kita satu rekan-rekan kita akan ganti keduanya nah satunya juga kita ganti kalau ini digantinya ya sama seperti tadi tapi harus dilepas ini nah oke kita tinggal pasang lagi rekan-rekan oke rekan-rekan bosingnya sudah kita ganti semua saatnya kita pasang lagi tapi dibersihkan dulu ini pakai kuas ini kan ada debu-debunya kita bersihkan kita pasang lagi pertama-tama pasang spoolnya di bagian cangkang belakangnya lalu rekan-rekan ketok-ketok dulu ini asnya ke atas ke bawah lalu putar dengan tangan harus ringan seperti ini dan tidak kocak ke kiri dan ke kanan nah lalu rekan-rekan bisa langsung tes aja untuk ngetesnya supaya bisa terlihat kita kasih ini kita tes saya akan colokkan saya sudah colokkan lalu kita tekan saja kecepatannya nomor 1 ya langsung berputar nomor 2 langsung berputar nomor 3 juga semakin cepat nah oke sudah berhasil kita cabut lagi supaya tidak kesetrum nah kalau sudah berhasil ini kita tinggal pasang lagi ke sini sudah nah kita tes sekali ragi rekan-rekan saya sudah colokkan dan langsung berputar karena tombol nomor 1 sudah on lalu tombol nomor 2 nomor 3 dan kita matikan nah tekan lagi langsung berputar nah oke rekan-rekan seperti itu dulu video kali ini kita sudah berhasil memperbaiki kipas angin yang keluhannya berdengung saja dan berat berputar nah ternyata bosingnya rekan-rekan nah ini kita ganti depan belakang tapi biasanya yang sering aus itu bagian depan tetapi ada juga bagian belakang tapi jarang bagian belakang tapi ya rekan-rekan lebih baik ganti depan belakang juga gak apa-apa orang murah juga satu set ini sekitar 10.000 nah lalu kipasnya sudah bisa normal lagi nah ini bisa dikerjakan oleh siapa saja yang penting rekan-rekan telaten oke rekan-rekan seperti itu dulu video kali ini jangan lupa klik like dan subscribe juga share videonya agar ilmu bermanfaat bagi orang lain juga serta menjadi ladang pahala bagi kita semua harga ilmu dan pengalaman karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal oke rekan-rekan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya si babai selamat menikmati